Upaya menekan angka kasus COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus dilakukan oleh tim Satgas COVID-19. Pemberlakuan jam malam hingga turun ke lapangan untuk memberikan himbawan dan penyemprotan disinfektan dilakukan secara masif hingga ke desa-desa. Wadan Satgas COVID-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, AKBP Guntur Saputro menyebutkan bahwa pihaknya sudah menggerakkan seluruh Satgas dari tingkat kelurahan hingga tingkat desa. Upaya masif ini terus dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak sebagai upaya untuk keluar dari zona merah COVID-19. Disampaikan oleh AKBP Guntur bahwa dalam upaya menekan angka masyarakat yang terpapar COVID-19 dan angka kematian karena COVID-19 ada dua skema yang dilakukan oleh Satgas COVID-19. disinfektan di rumah-rumah warga dengan harapan bisa mencegah dan memutus pantai rantai dari penyebaran virus corona. Dan dua desa, semuanya Satgas Desa bergerak serentak untuk melakukan aksi pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan menggunakan fasilitas serta personil mandiri dari desa atau menurang masing-masing. Satgas Desa dan Satgas Kelurahan yang ada mengoptimalkan seberdaya yang ada untuk memberikan bimbauan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Tunggal Lilir Ada pun dua skema upaya tersebut yaitu dibagi dalam tim pencegahan dan penanganan COVID-19 mikro. Ada pun untuk pencegahan yang dilakukan adalah dengan memberikan himbawan secara masif dengan cara dan media yang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian dilakukan patroli penggunaan masker dan penyempratan disinfektan. Kempat, agar tidak berpergang ke luar rumah apabila tidak ada keperluan.